Halo para pesan catur Indonesia, kembali lagi tarikan catur channel Grandmaster Susanto Megaranto kembali berhasil menjadi juara Kali ini dalam turnamen catur online yang diselenggarakan oleh penyelenggara asal Indonesia Nama turnamennya adalah Kopi Dadakan dari Bapak Julius Arena Juara satunya kan GM Susanto ya Juara kedua adalah non-master kuat Arifah Rizki Siaputra Nomor ketiganya adalah Master Nasional Zitauli Ramadhan Sedangkan Grandmaster Novenra Priyasmoro peringkat 6 Lalu Kindi Master Aditya Bagus Arvan peringkat 5 Oke langsung saja kita ulas Salah satu permainan terbaik dari GM Susanto Megaranto Saat menaklukkan perlawanan Master Nasional Agus Sugianto Yang merupakan pemain catur dari tim catur Papua Yang membela Papua dalam beberapa penyelenggaran pon terakhir Termasuk pon Papua yang kemarin ya Oke disini MN Agus Sugianto dengan nama kunices Agus SS11 KBPL Memulai permainan dengan pion menuju petak E4 Dan dibalas oleh GM Susanto Megaranto Yang menggunakan nama kunices Boroboro 70 Dengan kuda F6 Yang merupakan pembukaan pertahanan Alekin Pion ancam kuda Dan kuda pindah ke D5 Pion terus ancam kuda ke petak C4 Dan kuda ke petak B6 Pion terus ancam kuda di petak C5 Dan kuda pindah ke D5 Kuda C3 mengajak pertukaran kuda oleh putih Yang langsung ditolak oleh hitam Hitam memilih langkah pion menuju petak E6 Dengan tujuan untuk melindungi kuda hitam Kuda pukul kuda dan pion pukul kuda Dan pion pukul kuda lalu putih melakukan langkah Pion menuju petak D4 Untuk membuat pion yang ada di lajur E, D, dan C saling terkoneksi satu sama lain Pion D6 mengajak pertukaran pion Oleh hitam yang langsung diterima oleh putih Pion C pukul D6 Lalu pion pukul D6 Lalu pion F4 Jadi disini putih ingin terus ya Memelihara pion putih di petak pusat Tidak langsung mengajak pertukaran sampai Tak tersisa pionnya ya Kuda menuju petak C6 Dan kuda F3 Gajah G4 memaku kuda putih Dan gajah menuju petak E2 Pion D pukul E5 Pion F pukul E5 Dan gajah skak Gajah menutup Dan gajah pukul kuda di petak F3 Lalu gajah pukul F3 Menteri skak di petak H4 Luar biasa ya Kombinasi-kombinasi dari Grandmaster Susanto Megaranto Pion menutup Dan menteri pukul pion Dapat 1 pion Gajah pukul gajah Menteri pukul gajah Dengan tim pusat Dan raja pindah ke petak F1 Sudah tidak nyaman ya Dari MN Agus Sugianto ini Karena raja putihnya sudah tidak bisa rokado lagi Kuda menuju petak E5 Ancam gajah Dan gajah pukul pion Di petak T5 Yang ternyata menurut analisa komputer adalah salah Dan benteng menuju petak D8 Ini mungkin ya Penyebab dari salahnya Karena gajah putih otomatis jadi terpaku Karena melindungi menteri Menteri pindah ke petak B3 Masih ada Langkah penyelamatan dari putih Dan disini Hitam sayangnya melakukan langkah Menteri pukul menteri Niatnya adalah langsung mengajak Pertukaran menteri Tetapi yang terbaik Menurut analisa komputer adalah Dengan menteri ke petak C5 Mengancam gajah 2 kali Sayangnya disitu ya Tidak tepat untuk melihat Momen yang bisa Didapatkan oleh Grandmaster Susanto Megaranto Apabila melakukan langkah menteri Menuju petak C5 Menteri pukul menteri Lalu gajah pukul menteri Benteng D2 Ancam pion Dan benteng menuju E1 Mengancam kuda Tapi ini bukan masalah berarti Karena pion menuju petak F6 Menjadi masalah Kalau putih punya pion di lajur F Masalahnya putih tidak punya pion di lajur F Sehingga kuda hitam aman-aman saja Benteng E2 Mengajak pertukaran benteng Langsung diterima ya Oleh hitam Benteng pukul benteng Raja pukul benteng Dan raja menuju petak D7 Benteng skak Dan raja C7 Raja E3 Dan benteng D8 Mengajak pertukaran benteng Benteng skak Dan raja D6 Raja E4 Dan pion G6 Benteng C3 Dan benteng E8 Raja F4 Dan benteng E7 Lalu benteng C2 Benteng D7 Dan gajah ancam benteng Benteng C7 Mengajak pertukaran benteng Ditolak oleh putih Putih memilih langkah Benteng skak di D2 Raja E7 Dan gajah B3 Pion H5 Dan pion H3 Benteng D7 Mengajak pertukaran benteng Dan benteng ke petak E2 Langkah blunder ya Menurut analisa komputer Benteng menuju petak D3 Nah disini Putih akan terus berada dalam masalah Karena skakmat Dapat kapanpun tercipta Disini jelas Posisi dari putih sudah semakin sulit Pion menuju petak G4 Dan pion H pukul G4 Lalu pion H pukul G4 Benteng skak Dan raja E3 Lalu benteng pukul pion di G4 Benteng C2 Dan benteng skak Raja ke petak F4 Lalu benteng skak di F3 Raja E4 Dan benteng D3 Benteng H2 Dan raja D6 Lalu benteng H7 Mengancam pion Benteng ke petak F3 Dan sayangnya disini putih melakukan langkah Benteng pukul pion di petak B7 Maka tepat di posisi seperti ini Sudah tidak ada lagi Langkah yang dapat dilakukan oleh putih Untuk menyelamatkan dirinya Dari skakmat Dan hitam berhasil menemukan langkah dengan baik Yaitu dengan Pion skak di petak F5 Dan setelah raja pindah ke petak D4 Maka cukup Dengan langkah benteng ke petak D3 Maka permainan selesai Karena hitam berhasil mensekak mat putih Dan setelah raja pindah ke petak D4 Dan setelah raja pindah ke petak D4 Terima kasih.